Hai Youtubers, seiring perkembangan saman, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung atau beristirahat dari penatnya pekerjaan. Akan tetapi, sebuah rumah juga bisa menjadi identitas bagi sang pemiliknya. Oleh karena itu, tidak heran jika muncul banyak desain atau rancangan rumah yang dibuat seseorang sesuai seleranya. Bahkan di beberapa penjuru dunia, terdapat rumah dengan bangunan yang unik bahkan terbilang sangat aneh. Dan berikut daftar rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun. Rumah Telur Salah satu rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia adalah rumah telur. Seorang arsitek asal Tiongkok bernama Dai Hai Fei berhasil membuat sebuah rumah yang sangat unik. Karena mahalnya harga rumah di sana, ia pun memutuskan untuk membangun sebuah rumah di pinggir jalan, yaitu rumah telur. Rumahnya pun terbilang unik karena memiliki bentuk seperti telur. Rumah yang berbentuk seperti telur ini mempunyai rangka yang terbuat dari buluh atau bambu, dan kemudian di atasnya dilapisi sebuah karung, serta sebuah panel solar di bagian atas untuk digunakan sumber elektrik di dalam rumah kecil tersebut. Di dalam bangunan ini hanya terdapat sebuah ranjang, westafel kecil, peti kecil, dan sebuah lampu yang menggunakan tenaga dari panel solar. Untuk membuatnya mudah dipindah, di rumah ini telah dipasang roda pada bagian bawahnya. Rumah Telur Stephen Turner Salah satu rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia adalah rumah telur yang terapung. Beberapa waktu lalu, seorang seniman bernama Stephen Turner berhasil menciptakan sebuah rumah unik berbentuk telur yang bisa mengambang di air. Rumah unik yang diberi nama Exbury Egg ini memang dirancang khusus untuk bisa mengambang di air sekaligus sebagai tempat tinggal. Menurut sang seniman, rumah berbentuk telur ini dibuat untuk tujuan eksplorasi ekologi kelautan. Dengan kata lain, tujuan dibuatnya Exbury Egg ini lebih sebagai tempat penelitian modern. Jadi, memang bukan dihususkan sebagai rumah tinggal alternatif untuk publik. Exbury Egg sendiri adalah ruang kerja dan rumah yang mengambang dan dipasang di tepi sungai Baulio, Inggris. Keunikan Exbury Egg ini merupakan karya dari Stephen Turner yang dibantu oleh pairing arsitektur and design dan studio design spot. Eksteriornya didesain bisa menyesuaikan diri dengan pasang surut air laut, sinar matahari, hujan, dan binatang liar. Berhubung bangunan ini dibuat untuk bisa mengambang di air, maka konstruksinya dipercayakan kepada Paul Becker, yang merupakan pembuat perahu setempat. Selain itu, kayu yang digunakan juga merupakan kayu reklamasi yang tahan air dan bisa mengapung. Rumah Nasutepe Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah Nasutepe. Rumah unik satu ini dibangun di daerah yang terkenal dengan tempat bersantai musim panas, yaitu Nasu di prefektur Tochigi, Jepang. Berdiri di atas tanah lapang dan area penuh pepohonan, di sekitar arah menuju hutan. Pemilik rumah unik ini sendiri merupakan pasangan yang sudah menikah yang menyukai hal-hal berbau organik, seperti berkebun dan bercocok tanam. Mereka pun ingin hidup dikelilingi oleh pepohonan, sehingga pemilihan tempat ini cukup sesuai dengan apa yang diinginkan para peminat rumah bernama Nasutepe ini. Bentuk rumah yang lancip ini pun terinspirasi dengan bentukan tepe, yaitu tenda lancip yang sangat identik dengan rumah hunian suku aborigin ataupun orang natif Amerikan, yang juga terlihat pada rumah primitif Jepang pada era Jomon. Rumah 1 meter persegi Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah 1 meter persegi. Rumah hasil karya Van Bole Menzel yang memiliki ukuran 1x1 meter persegi ini dijuluki rumah portable karena ukurannya yang kecil, memungkinkan pemiliknya untuk membawa rumah ini kemana yang ia mau. Rumah yang hanya muat untuk satu orang ini menjadi rumah yang paling kecil di dunia. Rumah unik karya arsitek Van Bole Menzel ini cukup ringan untuk dibawa-bawa dan menyediakan ruang untuk duduk. Jika ingin berbaring, penghuni hanya perlu memiringkan rumah mungil tersebut. Rumah unik ini hanya memiliki satu pintu, jendela, dan kursi, serta memiliki berat kurang dari 45 kg. Selain itu, rumah unik ini juga mudah bisa dibawa kemana-mana, apalagi bagian kakinya memiliki roda. Rumah Perosotan Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah perosotan. Seperti namanya, rumah perosotan atau slide house ini memiliki perosotan raksasa yang membentang tiga lantai di dalamnya. Selain perosotan dan bagian dalam bangunan yang memiliki sudut bulat, rumah ini sebenarnya juga sangat mirip dengan rumah pada umumnya. Rumah yang luar biasa unik ini dirancang oleh level arsitek dan selesai pada tahun 2009. Rumah unik ini memiliki desain yang unik, yaitu tangga biasa di satu sisi dan perosotan di sisi lainnya. Bahkan, para penghuni rumah bisa melakukan sliding alias merosot dari lantai tiga ke lantai dua ataupun lantai satu, agar tidak lelah berjalan melewati anak tangga. Rumah transparan Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah transparan. Rumah transparan atau rumah tembus pandang adalah salah satu bangunan yang sangat unik yang berlokasi di Jepang. Rumah tembus pandang ini terinspirasi dari manusia purba yang tinggal di pepohonan yang didesain oleh Shou Fujimoto Arsitek. Rumah yang dibuat sebagian besar dari material transparan ini akan menampakkan penghuninya seperti tinggal di pepohonan. Rumah transparan ini memang terlihat indah saat dilihat, menghemat listrik karena penerangan di rumah ini sangat alami, karena hanya memerlukan sinar matahari atau sinar bulan jika pada malam hari. Namun rumah ini tidak memberikan banyak privasi untuk para penghuninya saat akan melakukan aktivitas sanitasi atau kegiatan di kamar mandi. Rumah pohon Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah pohon yang berlokasi di Tennessee. Jika kebanyakan rumah pohon dirancang dengan desain yang sama, tetapi tidak dengan rumah pohon yang satu ini. Seorang menteri bernama Horace Burgess berhasil menggunakan konsep rumah yang begitu unik untuk membuat sebuah hunian. Rumah pohon ini dilengkapi dengan enam fondasi dan terdiri dari kamar, bangunan gereja, dan ring basket. Keunikan lain dari rumah pohon ini tidak berhenti sampai di situ saja. Si pemilik rumah ternyata membangun hunian unik ini sendirian selama 14 tahun lamanya. Dirinya membangun rumah pohon ini dengan luas 1.300 meter persegi di Crossfield, Tennessee, Amerika Serikat. Rumah pohon ini dinobatkan menjadi rumah pohon terbesar di dunia oleh Guinness Book of World Records. Burgess sendiri mulai membangunnya pada tahun 1993 dan pembangunannya belum selesai hingga sekarang. Rumah pohon Burgess terdiri dari 10 lantai dan masing-masing lantai memiliki tinggi sekitar 3,4 meter. Rumah Jamur Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah jamur. Sesuai dengan namanya, Mushroom House dibuat seperti tanaman jamur besar yang seolah-olah berkacamata. Lokasi rumah ini merupakan bagian dari Taman Hyde yang berada di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Agar terlihat lebih menarik, seorang profesor arsitektur dan desain interior di Universitas Cincinnati, Terry Brown menambahkan sebuah tangga logam merah yang sedikit berkelok menuju pintu masuk ruangan dan satu ruangan kaca yang berada di samping rumah jamur tersebut. Terry Brown sendiri telah menghabiskan waktu selama 14 tahun untuk membangun rumah idamannya tersebut. Namun sayang, Terry Brown meninggal dunia 2 tahun setelah rumah jamur buatannya selesai dibangun. Rumah Keong Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah tempurung Keong. Rumah yang sangat unik ini milik seorang pria bernama Javier yang terdiri dari 3 tingkat. Selain itu, rumah ini juga tidak kalah menarik dengan rumah unik lainnya di dunia. Hal ini karena rumah unik yang satu ini hiasannya sangat lengkap, yang terbuat dari kaca warna-warni yang di depannya akan memantulkan cahaya pelangi karena terkena bias cahaya dari matahari. Menurut sang pemilik, rumah berbentuk tempurung kerang ini didesain oleh arsitek Arquitectura Organica yang terinspirasi dari karya Gaudi dan Frank Lloyd Wright. Rumah Satu Tiang Rumah unik berbentuk paling aneh yang pernah dibangun di dunia selanjutnya adalah rumah satu tiang. Beberapa waktu lalu, dua orang seniman bernama Alex Wader dan Ward Shelley berhasil membuat sebuah hunian yang sangat unik bernama Reaktor. Reaktor ini adalah tempat tinggal dan instalasi seni bergaya modernis di bagian utara New York dan rumah ini menyeimbangkan tiang yang berputar sebagai respon terhadap angin dan gerakan penghuninya. Seimbang pada titik bantalan tunggal, reaktor dirancang untuk bereaksi terhadap gaya di dalam dan di luar. Dengan panjang 13,5 meter dan lebar 2,5 meter, reaktor duduk di atas kolom beton yang mengangkatnya setinggi 4,6 meter dari permukaan tanah. Seperti kendaraan rekreasi, reaktor berfungsi penuh lengkap dengan tangki air, baterai dan pengisi daya surya. Ini adalah rumah untuk dua orang, di mana mereka tidak bisa bersama. Hal ini karena jika mereka tinggal bersamaan dalam satu sisi, maka sisi lainnya akan terangkat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.